udah gue opening ini nama kontennya apa ya selamat datang di ngobrol-ngobrol biasa aja emang ada konsep ya kita bahasin aja ya kita bahas percintaan boleh kali ya berat mah ikut anak muda banget mah sering mulat jadi Jadi, gimana percintaan tuh? Putunya kisah cinta lu berakhir di XS1 Kini, sejauh ini, ini paling jauh sih Bagaimana caranya menerima masa lalu? Ini pembahasan yang tepat sih Karena banyak di luar sana temen-temen yang mungkin kurang bisa menerima masa lalu Masa lalu kan dalam artian luas nih Masa lalu, masalah gua Masalah bang, bukan masa itu Itu yang punya komputer Masa putra Masalah Aduh, aduh seki Lombong lu Aku acara, kok Program ku gak jalan lewa ku, men Jadi, gimana? Itu adalah ranggi Itu adalah ranggi Uy, pak mama Uy, pos one anak Jadi, gimana dari lu menanggapi menerima masa lalu? Menerima masa lalu tuh ya Kaya Rumit-rumit, susah Senang sih Lu lagi Goblok jawabannya Tak yu dang Iyum pikir lah dang tua Bangga lu harus menerima masa lalu dang Kalo yang punya masa depan gitu Tapi kan bisa jadi pelajaran Iya sih Kalo jadi pelajaran, iya pelajaran gitu Cuman untuk dipelajari Bukan untuk diulang kembali gitu Itu yang lakukan gini gua Yang lakukan gini gua Bakal dia Antoan langsung Ganti mah Gini gua Jadi mau spek dan bako Masalah lu dalam artian ini Kayak Gimana ya? Gimana ya? Gak, menerima masa lalu ini Maksudnya kita mau mulai hari-hari Itu cuman masih terjebak sama bayangan masa lalu gitu Maksudnya gimana cara ngobatinnya gitu Pas banget gua tadi malam Mimpiin mantan gua Wah Terus, access one Mantan dan kini lagi keraju di Jakarta kok Padahal dan lagi dake sama manajer cafe Anjing Anjing Wih Beda Wih lingkungannya Wih lingkungannya Wih Wih prit-prit Wih Astaghfirullah Tidak Itu masalah lu orang lain yang berita Tidak Aden Aden Gak, disini Gak, tapi yuk Aden dapat cerita dari kawan Apa aku pilih sih? Nga dia mencari tuan pengalaman host jadi Lalapewana dibuka diri anjing Ini di-publish kan Ini di-publish kan Kalau di-publish jangan di-publish Jangan di-publish anjing Gak apa-apa Ini kan untuk Portofolio kita Iya maksudnya kayak Pembiasaan diri gitu loh Lo membiasakan diri hidup dengan seseorang Hidup bertahun-tahun tiba-tiba Di tahun berikutnya lo menjalani itu sendirian Banyak pembiasaan-pembiasaan yang gak hadir lagi Di hidup lo Tanpa dia Itu bisa dibilang itu namanya cerita kenangan Karena itu cuma sebagai Pelengkap dari hidup kita Kita emang bisa Membayangkan gitu setiap langkah kita Kemana pun kita pergi Pastilah ada bayangan Tapi kalau menurut gue Bukan itu juga sih yang bikin kita mati Masih banyak hal lain yang bakal Ngehargain kita Contohnya Gak ada kan Gak ada yang ngehargain kita Gak ada Emang gak ada sih sebenernya Makanya gue juga terjebak Ini kan Sampai-sampai kayak Gue makan ramen sendiri Oh ini kisah lu? Bukan Gak masalah, dia curhat kayak gitu juga ke gue Berarti cerita diri Cerita diri itu Beda Cerita den, tadi cerita magasnya cerita den Tunggu Ada cerita den dong Gak, kalau dari cerita den gitu Kayaknya benar-benar orang masih terjebak sama masalah rumah gitu Dan itu bakal menimbulkan satu efek yang menurutnya itu agak dark gitu Mati rasa Oke, sekarang gini Kita bisa menyampingkan masa lalu kita Karena mungkin someday kita ketemu seseorang gitu Nah sekarang gimana caranya kita menikapi seseorang yang terjebak dengan masa lalunya? Gue benci sih tanya-tanya gitu Kayaknya gak bisa deh Kenapa? Takut ada yang senggung Gue tau maksudnya Ya karena Kalau menurut gue ya gitu Memahami orang yang masih teringat tentang masa lalunya gitu Lu cuma capek doang sih yang lu dapetin Yang dia berubah kayaknya gak bakal deh Iya emang ya Bakal butuh waktu lama juga buat Bukan merubah sih kalau menurut gue gitu Karena tentang perasaan itu apalagi Bahasa anak sekarang gitu Perasaan aku udah tinggal sama dia gitu Bener gak sih lu denger seperti itu kan? Bener, bener Mau score apapun effort yang lu keluarkan gitu Kalau emang dia emang Hatinya udah tinggal sama yang lain gitu Percuma Oh Barat kan Enggak Enggak Hujan Iya Barat kan lu beli motor second Dua hari Nyampe rumah motor itu hilang Bukan dicuri Karena pemilik lamanya masih punya kuncinya Tapi ini bukan soal motor Masih panjang Disimpa random Nah gitu kan? Iya bener sih Jadi kalau lu Enggak Maksudnya gini Masnya kalau gak ada materi keluar aja mas Outframe aja Iya Kan tadi ngomongnya kesini dulu Bentar ada part to partnya Nanti partnya pas closing iya masa? Iya siap siap Masalahnya bapak kalau ditanya gak nyambung pak Nyambung Iya udah gimana Kalau dari lu menyikapi orang yang mungkin Yang tadi kan belum selesai? Iya Kalau bener gue udah sih Sekuat apapun lu berjuang Kalau emang Dia tinggal di masa lalunya gitu Lu cuma ngabisin waktu doang gitu Yang dibayangin sama Samuan itu tetap Samuan yang lain Bukan lu gitu Ketika lu Ketika mungkin dia udah menghargai effort lu Dia cuma kasihan Bukan dia sayang kalau bener gue Ih Gue udah ngeceli apa aja aku mau Kayaknya ya kok kayaknya gitu Tapi ini gak bakal menghargai dong Ini cuma ibu sih sananya gitu Gitu sih kalau menurut gue Eh bapak kalau gak ngomong saya pukulin pak Gak menurut gue ya Bukan dia Kondatibu 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 Gitu Gue liku dan kamu edit pak ya Dan jadi pak jauh Gak menurut gue Balik Ini kan menceritain Masalah lu seseorang Oke Iya maksudnya kan Tadi ini versi lu Sekarang lu ngalamin itu di orang lain Orang Orang lain itu Dia masih terjebak sama masalah lalunya gitu Sedangkan dia udah bareng sama lu nih gitu Oh gitu Lu menyikapinnya gimana gitu Susah Susah untuk ngejalanin Tapi lu mau ngomong orang itu Ya percuma Kalau kita mau Tapi pikirin sama Masih sama orang lain Cuma dong Kita udah relain semuanya loh Ya Tapi apakah lu gak mencoba untuk menjadi obat Enggak sih Enggak Gue paling benci sih Enggak Enggak Kalau menurut gue obat itu badut sih Ya badut Bullshit lah tentang obat Lu sebagai obat penenang Seseorang gitu Yang hatinya udah trauma nih gitu Bahasa trauma ya gitu Lu ngobatin trauma orang gitu At least lu cuma sebagai badut sebenarnya Bukan obat Kalau menurut gue ya Lu jadi Cuma jadi cerita Bukan jadi Pendamping Lu ada pas dia butuh doang Dia udah selesai Kita jadi apa Ya jadi gini lah Bikin podcast gini Bikin konten-konten gak jelasin lah Apalagi kayak Gue pernah Waktu gue lagi riding ya Hujan-hujan Lihat mantan Bukan mantan sih Gebetan gue Itu dijemput sama Hey Yang anak motor gue Itu cerita gue Udah diem Udah Jangan diri cenden malah Tapi ceritanya cancar Cuman pengen lu udah nganya cerita gitu Gak usah Lalu pun lu sebagai host Kayaknya gue juga Menurut lu gimana dulu nih Lu gimana Kalau lu di posisi seperti itu Cerita lu kan lu paling banyak nih Cerita gue Untuk orang yang belum bisa menerima masa lalunya Pertama Lu mesti paham dulu dasarnya Gue setuju dengan statement lu sebagai badut Yaudah kalau dasarnya peran lu sebagai badut Yaudah terima aja Maka membadut lah gitu Maka membadut lah Iya Yang pertama Yang kedua Ini tiga nih Dua Mantap Paiko Yang kedua menurut gue Apa ya Lu mesti sadar juga Lu ketemu dia di seperempat umur dia Lu tidak bisa membayar masa lalu dia Jadi maksa dia untuk melupakan masa lalunya Adalah satu tindakan yang kejam Menurut gue Karena lu juga merasakan posisi itu Gue pernah dapet kata-kata dari seseorang Ya jangan melakukan Hal ke seseorang Yang kita sendiri gak pengen perlakukan seperti itu Dia Tapi setidaknya mereka paham dong Gimana part mereka yang dulu Kepada yang orang baru Jelas Kita harus paham Kan kebanyakan nih Dia menyamakan part tersebut Oh Joji nih Joji Joji apa sih? Hah? Kawin sadara Glimp of as anjing Kayak gitulah Iyusih 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 Iya kayak glimp of as kan jadinya kan Iya kayak Lu nongkrong sama seseorang Tapi Gaya makan dia Gaya cara dia makan Itu kayak mengingatkan Masa lalu Masa lalu gitu kan Ukuran yang sama Apanya? Jogsnya Ukuran jogs Mereka sama dengan yang jogs yang lama Oh iya iya Dia masih kebayang masa lalu lah Jadi Gak sumpah Gue pengen banget ngukulin dia Gue udah berusaha lo men Gue pengen banget ngukulin dia hari ini Gak 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 Berdoa sama Tuhan Dia bilang Kenapa hidup yang sesingkat ini Gue gak bisa sama dia Pokoknya hidupnya sebentar Kenapa gak bisa sih gue harus sama dia Jadi Yang gue tangkap adalah Setiap manusia itu baik Jadi ada Ibaratnya kalau elemen Positif sama positif Ketemu itu gak bisa Itu bakal tabrakan Jadi anggap semua orang ini baik Mau masa lalu kita jahat pun Itu baik Jadi kita ada orang yang baik Yang memang tabrakan gak bisa disatuin Jadi Tuhan udah punya komponennya Menurutku sih seperti itu Gak semudah bacot loh men Iya bener Semudah bacotan doang Gak semudah bacotan doang Tunggu dah Tapi jangan rukun setengah ketek Dini Tunggu batang tinggal ya Lainan isu di jalan Kan? Batu cek kan? Yoi Bikin banyak Hade banyak Sponsor gue Uits Jadi kita takat lo guys Gak apa-apa Ini kan enggak Dilihat kan Oh Tapi gini loh Hahahaha Tapi gini men Kadang kalo untuk Itu kan Menurut resepsi yang lo ngomong tadi ini Yang bukan yang bentar ini Konsep kita Ngobrol ini Ini kan Untuk Si cewek Ya Kita Untuk si cewek Yang belum bisa Melupakan masalah Coba deh Posisinya dibalik Posisinya dibalik Kalo cowok Kalo cowok Yang belum bisa Move on dari mantan Nah dari lu gimana? Yang gua sulit Untuk buka hati sama orang baru Kalo cewek Kan gampang Untuk cari badut yang lain Oh Berarti kalo Kalo cewek Jatuhnya Cari perlambisnya Lebih 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 luas lah Kalo dia nerima seorang Berarti jadi badut ya Berarti kalo lu jadi Mati rasa dong? Kalo cowok Di posisi yang kayak gitu Susah untuk cari badut yang lainnya Bukan badut ya Tapi pengganti Karena tugas badut kan tugas cowok Iya betul Posisinya dibalik Gak semudah Kayak yang dibandingin Di posisi cewek Gak Cowok susah dong Tapi kadang mati rasa Iya emang iya Mati rasa Tapi Harusnya lu Percaya statement People come and go gak sih? Percaya Tapi Ya itu tadi Gak semudah Bacotan Butuh proses yang cukup Bagi seseorang yang merasakan Nah kalo boleh jujur Lu udah berapa lama berproses untuk itu? Santai ya Empat tahun Tiga tahun Lima tahun Lupa lah Jangan nangis Jangan nangis Gue nyuruh jangan nangis Jangan donjindrom lu Di Kisaran Kurang lebih empat tahun Kurang lebih empat tahun Empat tahun Empat tahun Ya Putar-putarnya kayak gitu doang Ketemu orang baru ya cuma kayak Wih cantik Oke Hmm Tapi bukan dia gitu Bukan dia maksudnya Ya bukan Kita mau tapi Sulit untuk Mencoba hal baru Kayak orang yang baru gitu Ya tibanya kayak Ang Lebih banyak ke Gak pede sih Lebih terasuki kok gak sih kayak Eh Kajak gue ancak Tapi nyenang Kajak gue dah gitu Pernah gak pernah soal gitu? Pernah Lebih kebanyakan Mereka itu gak? Oh berarti standarisasi lu tetep masalah lu gitu? Bukan standarisasi orang Tapi Perlakuan Oke Apakah perlakuannya Bisa lebih dari yang lama Atau Lebih Di bawah gitu? Oh Berarti lu melihat dari F4C cewek dulu? Ya gue pengen tau dulu nih Ceweknya gimana dulu sama gue Oh gitu Timbal baliknya lah Berarti Lu rasa lu udah habis di orang yang lama Jadi kayak Lu ada Apa sih namanya Trust Trust back Trust issue Kayak gitu Kurang lebih Kurang lebih Enggak semudah Cari yang kayak Eh Enggak Orang kan gampang tuh Cari aja yang baru Masih banyak yang di luar sana Enggak men Berarti tibonya Dia tinggal disini Enggak Susah Susah untuk Ati Untuk tinggal Enggak Tapi kayak Ya yang kemarin tuh Oh yaudahlah Udah lewatkun gitu Tapi untuk membuka yang baru ini Susah Oke Nah Pernah merasakan kayak itu Enggak masalahnya Enggak mau dituloh Kalo di Sabi Iya sih Ah Enggak saya balik mantan gua Cuman Iya Mencari orang baru Pas yang dia ekseksual Bayah kan Malah nang pangan nang balik mantan loh Karena alasan nang Ini lah beda dari yang dulu Mungkin itu deh Gara-gara Ini lah di versi baru Pengaruh gak sih kayak Itu Gara-gara cinta pertama lah Tiba ya kan Hmm Jadi kayak patok kanok Masih disinan gitu lah Ya sama Kurang lebih bisa Bisa jadi kayak gitu kan Bisa jadi kayak gitu Ya kayak apa Kecuali si cowok player ya Ya Pengen cowokan lah Disclaimer dulu Kecuali si cowok player Bagi kita-kita yang Cupu introvert bah Apa Alon lagi ngaji baru Entah ini kan Jakarta Oh Jakarta Oh Jakarta Pitu sih Nah menurut pandangan lu gimana Secara lu kan player maksudnya Bukan player tapi Player Mobile Legends Player Mobile Legends Ya tapi kan udah banyak Melalui itu Nah Berhubung Azad jadi gua tidak menjawab ya Kayaknya pembahasan agak barek sih men Kalau Rami lanjut part 2 Saya kembalikan aja pada Bapak close Ya udah Nah Karena yang sudah close So terimakasih Silahkan menonton